Iris Bella melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami Amar Zoni di pengadilan agama Depok, Jawa Barat. Pengajuannya didaftarkan pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023, kata humas pengadilan agama Depok Kamal Syarif dikutip wartakotalife.com dari kanal Youtube Indosiar, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Berkas gugatan cerai Iris Bella diterima petugas pengadilan dengan diberikan nomor perkara 3123 PDT-G-2023, Pak Depok. Sidang pertama sudah digelar pada tanggal 16 November tahun 2023. Tapi penggugat, Iris tidak datang dan hanya diwakili kuasa hukumnya saja, bebernya. Sementara Muhammad Amar Akbar tidak hadir di persidangan. Jadi yang hadir hanya pihak Iris Bella, tambahnya. Kamal mengakui pengadilan sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Amar Zoni, selaku tergugat untuk hadir dalam persidangan, namun tidak dipenuhi. Kamal menyebut sidang kedua perceraian Iris Bella dan Amar Zoni akan digelar pada tanggal 23 November tahun 2023. Majelis Hakim meminta Iris hadir dalam persidangan. Karena tadi Iris Bella tidak hadir, maka Majelis Hakim meminta Iris Bella melalui kuasa hukumnya datang pada sidang berikutnya. Untuk Amar dipanggil, pertemuan pertama kami lakukan upaya perdamaian dan proses mediasi di pengadilan, Beber Kamal Sharif. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!